Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia Ikhwan akhwat Tadikoh kodiriyah naqsyabandiyah Pondok pesantren suriyaliyah Dimanapun anda berada Ada sebuah maklumat Yang belum lama Disampaikan oleh Pembantu khusus Abah Aus Yaitu Kayi Haji Budi Rahman Hakim Atau yang Lebih akrab di Safa Abah Jagat Yang disampaikan di Akun media sosial Facebook Pembantu khusus Abah Aus Itu fanspage Kalau tidak salah Mohon dikoreksi Pada tanggal 30 Maret 2024 Kemarin Abah Aus Menyampaikan Maklumat Kepada Seluruh Ikhwan akhwat Dalam maklumat tersebut Ditegaskan Untuk Para pecinta Kesucian jiwa Yang mana isi dari maklumat tersebut Tidak sah Solat Solatnya Solatnya Dan mesti diulangi Solatnya Ketika Solat Tidak Memakai Kupluk Warna Merah putih Bagi ibu-ibu Perempuan Dan Kopeah Merah putih Untuk laki-laki Ketika solatnya Kalau Sudah punya Jadi disini ada Penggaris bawahan Harus digaris bawahi Bagi yang sudah punya Tapi tidak memakainya Ketika solat Maka Solatnya Mesti diulangi Bidak sah Ini Menjadi Polemik yang Lumayan Rame Di media sosial Khususnya Di kolom-kolom Komentar tersebut Masa iya Apakah ada Rukun Solat Yang seperti itu Syarat sah Solatnya Seperti itu Banyak yang Berkomentar Seperti itu Mungkin Karena Pemahaman Yang mereka Punyai Selama ini Bahwa Tidak ada Sarat sah Solat Dengan Harus Memakai Kupluk Atau Peci Merah Putih Padahal Yang disampaikan Oleh Abah Aus Itu Bukan Untuk Kalangan Umum Dan Wajib Disini Bukan Berarti Wajib Syar'in Seperti Kewajiban Kewajiban Yang lain Seperti Syarat Syarat Sah Solat Yang lain Ini Kalau Menurut Wakil Talkin Abah Aus Yaitu Kiai Haji Ateb Abdul Kholik Disini Disebutnya Wajib Toriki Wajib Bagi Murid-murid Toriko Khususnya Yang Mengaku Guru Kepada Abah Aus Wajib Itu Seperti Beginilah Ketika Guru Dimanapun Guru Guru SD Guru Apa Jangan Memakai Sendal Ke Ruangan Kelas Jangan Memakai Sepatu Ke Ruangan Kelas Itu Peraturan Yang Harus Ditaati Wajib Hukumnya Tapi Wajib Disitu Bukan Berarti Wajib Syari'in Ketika Dilaksanakan Mendapat Pahala Dan Ketika Dilanggar Mendapat Siksa Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Seperti Ini Yang Abah Aus Sampaikan Untuk Halayak Umum Seperti Itu Ya Jadi Kita Jangan Sampai Gagal Paham Menyalahkan Apalagi Itu Apakah Kita Murid Pengersa Abah Aus Kalau Bukan Kita Jangan Ikut Ikut Pusing Karena Itu Untuk Murid Murid Abah Aus Bukan Untuk Halayak Umum Diwajibkan Seperti Itu Ya Jadi Maklumatnya Disampaikan Oleh Pembantu Khususus Abah Aus Pada 30 Maret 2024 Itu Juga Bagi Yang Punya Bagi Yang Tidak Punya Atau Belum Punya Itu Tidak Jadi Masalah Tidak Jadi Masalah Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh